Halo, baik, Alhamdulillah sehat. Mau nanya yang soal, Mas Gali kan katanya kangen sama Kimpah, tapi Kimpah asli menolak, bertemu itu tanggapannya gimana? Ya, sudah aku sampaikan beberapa kali di media yang lain juga, sekarang aku stop, stop untuk berbicara, ingin ketemu, ingin ketemu. Cuma ada strategi lain dari aku, bagaimana sekarang cara merebut hati dari FAS, dengan apa yang sudah saya kumpulkan kemarin, baik mainan, pakaian, yang tadinya aku ingin memberikan langsung, akan aku kirimkan satu persatu. Mudah-mudahan apa yang aku berikan terhadap FAS, kejutan-kejutan itu, bisa melembutkan hati dia itu sih. Ada statement dari Bapak Irus, katanya Mas Gali gak ada usahanya ngecek, gak apa enggak, itu gimana? Ada sih, kalau mau dibuka mah DM Instagramnya, karena untuk chat itu sendiri ya kita harus, dan kita butuh nomor pribadi ya, karena kan bisa dilihat handphone saya kan ini baru, nomor baru semua, gitu. Jadi yang cuma bisa nge-link ke dia ya sosmed aja, bisa dicek di DMnya Sony, Virus atau FAS, silahkan dicek gitu sih. Belum ada, dari tahun kemarin. Tapi sih, kalau aku sih gak mempermasalahkan ya, biangkanlah aku sih berharap mudah-mudahan dalam waktu cepat ada jawaban lah buat aku gitu. Selain dari ngasih mainan, ngasih barang-barangnya FAS, Mas Gali, udah usaha apa lagi sih untuk bertemu dengan FAS? Karena gini ya, pintu aku untuk ketemu FAS itu ada di Virus sama Sony. Jadi misi aku yang pertama, aku ingin menyambung tali silaturahmi yang kemarin tidak bagus, menjadi lebih baik lagi, baru disitu diskusi. Karena apa yang aku pikirkan, apa yang aku amati kemarin-kemarin, kejadian kan, yang ucapan FAS seperti itu, kenapa aku gak doorstop dan langsung dateng. Karena aku gak mau bikin FAS itu kaget. Terus FAS itu jadi ada timbul keinginan untuk tidak mau ketemu secara langsung. Jadi kuncinya ya, di Virus dan Sony. Dan aku butuh saran dari mereka, dari Virus dan Sony. Bagaimana nih caranya, apa, sebenarnya, apa caranya supaya saya bisa masuk? Itu sih, kan mereka yang tahu, mereka yang tinggal di rumah misalnya, kayak aku nih, aku pribadi ya, misalnya tuh si Gali sukanya makanan ini, atau si Gali sukanya dibawain ini. Coba deh dari itu dulu, kalau ke aku kan begitu orang-orang kalau pengen ketemu. Atau gak, kalau misalnya yang gak kenal sama aku, pengen ketemu sama aku, tolong hubungin DM-nya ini. Kan ada caranya kalau orang yang dekat. Nah ini yang kuncinya, ya ada di Virus dan Sony. Makanya dari kemarin, ya mudah-mudahan mereka bisa menjawab DM aku dalam waktu dekat, supaya bisa terjalin suatu rahmi yang baik. Karena ya, ya, di, apa namanya, gak bagus lah, kalau terus-terusan gitu, tidak bisa, apa menurut saya, tidak bisa komunikasi dengan baik kan. Ibaratnya, Fas juga tahu kalau saya orang tua kandungnya, bapak ayah kandungnya, saya pun, itu pun anak kandung saya. Ya, ya, secepatnya ya, aku sih pengen ketemu itu. Tapi aku gak, 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 maksudnya gak kayak kemarin menggebu-gebu karena sekarang udah tahu kondisinya, ya kan. Karena saya udah tahu situasinya yang, apa yang saya pikirkan kemarin, benar sekarang kejadian kan, ya sudah. Dengan cara yang lain, dengan strategi yang lain. Berarti dari pihak Bapak Ido sama Mas Oni-nya, untuk saat ini belum terbuka untuk ngebales ini, usahanya Mas Gali? Untuk saat ini belum ngebales ya, karena yang namanya DM kan, pasti numpuk, kalau artis kan banyak tuh, ya kan, gak setiap hari buka, gitu kan. Mungkin mereka juga gak main, apa, gak jarang buka DM. Jadi, ya aku juga tidak memaksakan harus segera dibuka, apa, segera dijawab. Tapi aku berharap mudah-mudahan ada jawaban lah buat aku, gitu. Mbak Fahirus juga sempat ada statement gini, Mas. Dia tahu kok nomor HP aku, dia tahu alamat rumah aku masih yang dulu. Kalau alamat rumah sih aku tahu. Cuma masalahnya gini, komplek yang mereka tinggalin tuh sangat nyaman, sangat aman, dan sangat tenang. Jadi, begitu kita masuk ke sana, kita harus ada izin sama yang punya rumah. Apakah rumah, jadi tidak bisa sembarangan, walaupun aku dulu pernah tinggal di sana, pasti ditanya dulu, mau kemana, mau ke tempat Fahs pada saat itu. Oh, Fahsnya ada, jalan. Kalau misalnya kemana, Fahsnya gak ada, ataupun orang rumahnya gak ada, aku putar balik, karena kalau tidak ada izin, ataupun kita tidak memberitahukan sebelumnya, gak bisa masuk, gitu. Jadi ya, makanya komunikasi itu harus dibina. Nah, kalau untuk alamat, saya masih ingat, makanya kan saya kan berkirim tadi, berkirim paket kan sesuai dengan alamat. Itu sih. Terima kasih. Yang paling Mas Jali kangenin dari Fahs itu apa sih? Sampai segitu, pengen ketemunya deh. Kangen main bareng, main bareng. Yang namanya anak laki-laki ketemu laki-laki ya. Kalau waktu masih kecil kan kita main di pantai, main pasir. Terus juga makan bareng. Terus, ya, apa namanya, pelatihan karate bareng, pukul-pukulan. Kalau karate kan mungkin terlalu pusing gitu lah ya, anak kecilnya gitu, pukul-pukulan bareng gitu, main, ya, guling-gulingan gitu kan. Ya, selayaknya anak, apa, orang tua terhadap anak balita lah pada saat itu kan. Diciumin, dipelukin, digendongin, ntar dia narik-narik kalau lagi jalan, ya kan, kalau mau kemana-mana, ngetok pintu kalau kita masuk kamar gitu. Kayak gitu. Mas, tambahan dong, Mas. Kan ini, kalau saya perhatikan dari tadi, dan banyak juga komentar netizen yang kontra banget sama Mas Gali gitu ya. Mungkin Mas Gali juga ngerasa juga gitu. Walaupun ada juga yang pro gitu. Tapi, di satu sisi, Mas Gali ini sangat menghormati keputusan orang tua. Bener-bener menghormati kedua orang tua mereka, kedua orang tua pas itu untuk kalau bertemu, ya saya harus ada izin dari orang tuanya, kayak gitu. Itu bisa di, ini gak sih Mas, maksudnya dari, di luar sahaja kan banyak yang berpikir Mas Gali tuh kayak gimana, kayak gini. Tapi ternyata, Mas Gali menghormati keputusannya. Makanya sampai sekarang belum bisa ketemu. Mungkin kayak gitu ya, bisa dibilang. Iya, karena gini, walaupun saya ayah kandungnya, Fas, Fas kan tinggal di rumahnya Faikus sama Soni. Otomatis kita adalah tamu. Jadi kita harus meminta izin dulu, gak mau langsung tiba-tiba, begitu aja. Karena kan, yang namanya itu adalah tuan rumah, saya adalah tamu. Saya kan menghormati. Kalau azab bertamu aja, kalau diketok, gak ada yang buka, kita gak boleh, gak boleh neropong di dalam rumah gitu kan. Cukup ketok, gak ada yang buka, udah pulang. Nah, apalagi ini gitu. Apalagi aku punya, pernah punya salah sama mereka. Jadi, aku ingin memperbaiki tali siatu rahmi dulu, baru dengan cara komunikasi, ketemuan, saya virus Soni clear, ya kan, baru ke anaknya, enak gitu. Karena nanti, saya akan pasti dikasih tahu sama virus atau Soni, ini si Fas itu lagi suka ini, ini cara deketinya lewat ini coba. Karena aku juga gak mau, tiba-tiba, ayo kita datang aja ke rumah. Walaupun istilahnya Soni sama virus udah ngijinin gitu kan. Enggak, kita lihat dulu, aku gak mau lah gitu. Karena yang namanya, anak kecil ya, dia masih, masih pengembangan kan 10 tahun, kita harus tahu nih moodnya nih. Biarlah aku yang ngalah gitu.